Pemirsa generasi muda merupakan aset dalam membangun bangsa. Pendidikan pun menjadi syarat penting agar generasi muda Indonesia mampu bersaing di era pasar bebas. Namun kurangnya persiapan di bidang pendidikan justru membuat sumber daya manusia Indonesia sedikit tertinggal ketika bersaing di pasar bebas. Memasuki era pasar bebas ASEAN atau MEA, sudah seharusnya pemerintah memberikan prioritas dalam bidang pendidikan guna membangun generasi muda yang siap bersaing. Sayangnya, hingga saat ini pendidikan seolah belum menjadi hal penting di negara ini. Pemerintah dihimbau segera mengambil langkah serius guna meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Di satu sisi, perlu ada pendidikan gratis bagi warga kurang mampu hingga perguruan tinggi. Sementara itu di sisi lain, mutu pendidikan terus ditingkatkan. Hal itulah yang disampaikan Haritan Usudibyo saat memberikan kuliah umum di Universitas Widya Kartika, Surabaya, Jawa Timur. Indonesia itu produktivitas bisa meningkat kalau pendidikan kita berkembang cepat dan baik. Salah satu penyebab produktivitas kita turun atau kurang kompetitif ya karena masalah pendidikan antara lain. Banyak masyarakat kita itu yang tidak bisa meneruskan pendidikan dengan baik. Senada dengan hari, Rektor Universitas Widya Kartika juga mengungkapkan agar mutu pendidikan terutama di perguruan tinggi ditingkatkan, terutama dengan berbagai macam kompetensi. Perguruan tinggi pada umumnya ya di Indonesia ini memang kurang siap dan kurang dipersiapkan ya karena memang katakanlah kompetensi berbahasa aja kita udah lemah sekali, Inggris maupun Mandarin. Usai menyampaikan kuliah umum, Hari juga memberikan bantuan dana pendidikan kepada 10 mahasiswa berprestasi. Bantuan dana itu bertujuan mendorong mereka semakin giat belajar agar mampu berperan aktif membangun perekonomian bangsa di masa depan. Tim Liputan, MNC Media, melaporkan. Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.